Ika, 29, seorang pria yang diduga melakukan pencurian sepeda motor, tertangkap basah oleh warga di depan toko kain di Kampung Surade Kidul RT 07 RW 03, Kelurahan, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu, 15 April 2023. Menurut informasi yang diperoleh Tribun Jabar.id, Ika ditangkap warga sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ika, yang tertangkap basah melakukan aksi pencurian sepeda motor, langsung digelandang ke salah satu rumah warga. Video Ika apes ditangkap warga viral di media sosial. Dalam video viral terlihat tangan Ika diikat oleh warga, matanya pun ditutup, sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Beruntung Ika tidak diamuk masa, sepeda motor yang dicuri merupakan milik Riawati, 32. Warga Kampung Sindang Hayu, Desa Cibenda, Kecamatan Ciemas, Riawati mengatakan, saat itu ia akan membeli kain di toko di wilayah Surade tersebut. Awalnya, saya pergi dari rumah mau beli kain ke toko, masuk ke dalam toko, saya 10 menit keluar dari toko, pas keluar, motor hilang. Saya teriak, motor hilang, motor hilang. Warga berdatangan menanyakan ciri-cirinya, saya bilang motor bit pelang warna merah putih, terus minta tolong pada warga untuk mengejarnya. Ada saksi mengatakan di bawah ke belakang toko, ujarnya, selang 15 menit, warga berhasil menangkap pika dan langsung diamankan di salah satu teras rumah warga. Warga kemudian mengejarnya, 15 menit kemudian ada warga yang ngasih tahu. Itu motor ibu bukan di belakang ketemu sama malingnya, saya susul betul motor saya, jelas Riawati. Awal saya dari rumah pergi ke Surade, mau beli kain ke toko Rai Raka, tidak masuk ke dalam toko. Saya sekitar 10 menitan keluar dari toko. Pas keluar, motor saya hilang. Dan saya teriak, motor hilang, motor hilang gitu. Dan itu warga berdatangan, menanyakan ciri-ciri motor saya gimana. Saya bilang motor bit pelang warna merah putih. Dan saya itu minta tolong pada warga untuk mengejarnya. Dan ada saksi yang mengatakan bahwa motor saya dibawa ke belakang toko lewat gang. Saat itu warga mengejarnya. 15 menit kemudian ada warga yang memberitahu kepada saya, ibu itu motor ibu bukan di belakang ketemu sama malingnya. Saya susul sana, ya betul, teman-teman saya. Itu kejadian diperkirakan jam berapa, bu? Jam tengah 11, 10.30. 10.30? Iya. Ibu bersama dari rumah pergi belanja itu bersama siapa, bu? Bersama anak saya. Oh, bersama anak. Nah, setelah begitu ibu langsung... Dengan mabuk ibu, dengan ibu siapa? Riawati. Riawati usia? Riawati kita angkuk. Alamat? Alamat. Cinda Hayuk, Desa Cibenda. Oh, iya, iya. Ini kami, anggota Projek Surade, telah mengamankan satu orang laki-laki yang diduga pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kelurahan Surade. Tepatnya di depan toko kain. Tepatnya di depan toko kain yang diduga dilakukan oleh dua orang, tetapi yang kami amankan baru satu orang. Untuk pelaku, kami kenakan pasal 363 dengan ancaman di atas lima tahun. Itu yang dicurinya apa aja? Untuk yang dicuri, satu unit sepeda motor. Dan pihak kepolisian mengamankan? Untuk yang kami cita, sampai saat ini, satu unit sepeda motor, satu lembar STNK, dan satu buah kunci kontak. Terus upaya selanjutnya dari pihak kepolisian? Upaya selanjutnya yang kami lakukan, koordinasi dengan Polri Sukabumi untuk melakukan perkembangan lebih lanjut apabila takutnya ada TKP lain yang oleh pelaku dilakukan, serta melaporkan kepada pimpinan Pak Kapos Surade. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!